Oke what's up guys, kembali lagi bersama saya di channel Ayub Desain Grafis Hari ini kita mau belajar dari awal untuk menggunakan Adobe Illustrator guys What's up guys, hari ini saya sudah membuka Adobe Illustrator nya guys Teman-teman di rumah bisa langsung membuka Adobe Illustrator nya Hari ini kita mau belajar dasar-dasar Adobe Illustrator Oke, jadi yang pertama untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini Ini channel baru saya Dan dulu channel lama saya itu namanya Ayubhani Lubenggon Disitu channel-channel, disitu video-video blog saya yang masalah lalu Ini saya membuat channel baru tentang desain grafis Jadi untuk teman-teman yang mau belajar desain grafis Yang mau menekuni bagian desain grafis Ini yang bagus untuk teman-teman Teman-teman berada di channel yang sangat tepat Hari ini kita mau belajar beberapa tools Toolbox dari Adobe Illustrator guys Jadi untuk teman-teman yang masih pemula ini penting Jadi untuk teman-teman yang senior Mungkin ini sudah sering kalian lakukan Tapi untuk yang pemula ini sangat penting dasar-dasarnya Yang belum subscribe silahkan bantu subscribe Biar saya lebih semangat untuk membuat video Yang berguna buat teman-teman Dan jika ada saran Video apa yang harus dibuat Tentang tutorial apa Bisa komen langsung di bawah ya guys Oke, jadi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Yang belum like silahkan like dulu Langsung aja kita buat video Oke, sekarang langsung saja kita ke toolboxnya guys Sekarang kita sudah buka laptopnya Buka laptopnya kalian Sini kita saya memakai layar untuk pertamanya Kita klik file yang ada pojok sebelah kanan Tulisan file kita klik Terus kita klik new Atau ctrl n juga bisa lebih cepat Atau kita klik di new Nah Disini ada banyak pilihan kertas guys Ada yang A4 Ada yang A3 B5 B4 Dan seterusnya Jadi teman-teman bebas untuk pilih Sesuai kebutuhan ya guys Sesuai kebutuhan teman-teman pilih yang mana Dan ini saya pakai yang A4 aja guys Untuk tutorialnya Oke Setelah sudah kita masuk ke kanvanya Atau ke layar utamanya Ini namanya kanva guys Ini kotak putih ini Ini namanya kanva atau lembaran kerja kita Jadi kita akan menaruh Objek-objek yang kita gunakan itu Di tengah-tengah Atau di dalam Lingkaran kotak putih Oke yang pertama disitu ada namanya Selection Tool selection Ini namanya toolbox Teman-teman bisa lihat Ini ada toolbox Ini Nah ini adalah alat-alat Yang untuk kita pakai dalam mendesain Ini adalah alat yang sangat berguna Jadi teman-teman harus Belajar satu persatu alat-alat ini Agar teman-teman bisa memahami Lebih dalam lagi Namanya adalah tool selection Gunanya untuk apa Contoh ini Ada kotak putih Ini ada kotak Oke Teman-teman lihat Gunanya tool selection ini Untuk memindahkan satu objek Contoh Seperti ini Kita klik objek Klik objek Terus sorong Langsung pindah-pindah Ini guna Tool selection Ini yang bagian Kok di bawahnya ada Direct selection tool A Atau yang bisa langsung Control A Jenis A Kok kayak ada dua bang Ya Yang ini khususnya untuk Yang group Teman-teman lihat Seperti ini Ketika kita sudah group Atau control G Itu namanya group Ketika kita klik Pakai klik selection ini Dia langsung terseleksi Dan dua-duanya bisa pindah Teman-teman Dua-duanya bisa pindah Seperti ini Tetapi Ini kita sudah group ya Teman-teman Kita sudah group Tetapi kalau kita klik Ya pakai yang Direct selection Kita klik pakai Itu hanya satu aja Teman-teman Satu aja yang bisa pindah Ya sedangkan yang satunya Tidak bisa Ya kecuali kita langsung Seleksiin semua objek Seleksi objek Terus kita pindahin Nah itu bisa Bisa pindah semua Tapi kalau kita klik Satu begini Hanya satu aja Yang bisa bergerak Teman-teman ya Hanya satu aja Tapi kalau kita pakai Yang di atas Yang selection tool aja Kita klik sekali aja Itu sudah bisa bergerak Dua-duanya teman-teman ya Sudah bisa langsung bergerak Ya oke Yang kedua Yang ketiga Ini ada Selection Ada atau ada Magic Point tool Ini yang sudah sering pakai Photoshop Pasti tahu lah Dengan tulis ini Ini fungsinya Untuk menyeleksi Dengan warna Atau objek yang sama Contoh Ini Abang mau buat Beberapa objek ya Ini kita Ganti warnanya dulu Pakai warna yang cerah Biar lebih kentara ya Ini juga Kita ganti warnanya Pakai warna Apa ya Warna biru aja Karena biru yang terang Oke 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 Jadi teman-teman Ini Untuk menyeleksi Ini teman-teman Contohnya mau menyeleksi Warna yang hijau ini Teman-teman Kan kalau mau klik Satu-satu Begini Itu kan lama ya Teman-teman ya Klik satu-satu Satu-satu Kan lama Baru bisa terseleksi Semua Nah ini Ada satu yang Tidak ikut Keseleksi Terus gimana Cara cepatnya Kita bisa menggunakan Magic Magic ini Magic Point tool Ini bisa gunakan Teman-teman Klik aja Magic Point tool Terus teman-teman Klik Langsung Objeknya Disitu Otomatis Objek yang Warna Yang sama Itu akan Terseleksi Teman-teman Ini saya klik Yang warna hijau Dia langsung Menyeleksi Semua yang warna hijau Teman-teman Bisa lihat Ini sudah terseleksi Coba kalau kita klik Yang warna merah Otomatis Dia akan seleksi Yang merah Yang warna Biru pun Sebaliknya Kalau kita Sudah klik Gini Kita tinggal Pindahkan Nah Jadi sudah Terseleksi Warna Yang sudah kita Seleksi Tadi Jadi langsung Terpindah Semuanya Guys Oke Sekarang kita Berlari ke Tools yang kedua Yang keempat Yang keempat Disini Ada Namanya Lasso tool Ya Lasso tool ini Gunanya untuk apa Ini juga teman-teman Sebenarnya Untuk menyeleksi Contoh Disini Teman-teman Mau seleksi Ini kan Hijaunya Banyak ya Kalau teman-teman Tadi pakai yang Magic Ini Magic Wentul ini Akan Keseleksi Semua yang hijau Tapi teman-teman Maunya hanya Menyeleksi Dua Hijau Hijau Satu Sama Hijau Dua Sama Merah Satu Teman-teman Tinggal pakai Lasso tool Aja Lasso tool Diklik Terus teman-teman Lingkar Yang mana Yang mau Teman-teman Seleksi Ini kita Lingkar Begini Aja Guys Lingkar Begini Aja Ya Otomatis Dia akan Terseleksi Yang sudah Kita lingkar Tadi Teman-teman Bisa Lihat Ini Sudah Terseleksi Ya Terseleksi Ya Teman-teman Kalau sudah Gitu Tinggal Bisa Pindahin Pindahin Kemana Teman-teman Suka Jadi Jadi Caranya Seperti itu Guys Saya ulangi Lasso tool Teman-teman Tinggal Lingkarin Aja Bagian-bagian Yang teman-teman Pengen Seleksi Seperti ini Contoh Ya Otomatis Yang dalam Lingkaran itu Akan Terseleksi Dan bisa Kita pindahin Kemana Kita suka Oke Mungkin video ini Akan panjang Tapi Mari kita belajar Pelan-pelan Agar teman-teman Bisa mengerti Ya Sekarang Kita pindah Ke Namanya Pen tool Ini tools Yang paling sering Digunakan oleh Para desainer Grafis Atau Bahkan Para desainer Desainer Yang lainnya Ini Tools Yang sangat penting Pen tool Berguna Untuk Bisa Sangat banyak Gunanya Tapi Salah satunya Kita membentuk Objek Contoh Teman-teman Mau membentuk Objek Gelombang Ya Bentar Kita hapus Dulu Ini yang lain Biar Nggak Nganggu Kita hapus Terus Teman-teman Kita buat Ground dulu Oke Disini udah Warna hijau Teman-teman Pakai Pen tool Teman-teman Mau buat Disini Gelombang Teman-teman Tinggal Klik Pen tool Klik Atau Langsung Tombol P Langsung Bisa Otomatis Klik Disini Dan Teman-teman Klik Di Objek Kedua Teman-teman Tinggal Tarik Setelah Teman-teman Klik Di atas Tarik Di bawah Tarik Di atas Tarik Oke Langsung Kita lingkar Aja Seperti ini Teman-teman Nah Maka Bentuk Gelombang Itu Sudah Terbentuk Di Sini Teman-teman Kita Wanti Warna Ya Langsung Terbentuk Objek Teman-teman Ya Betul Kan Seperti itu Kira-kira Gunanya Untuk Pentul Ya Teman-teman Tetapi Terus Gimana Kalau kita Contoh Yang lain Ya Teman-teman Kita Buat Mau Buat Rumah Kita Mau Pake Pentul Bisa Nggak Bisa Kita Buat Begini Aja Begini Aja Oke Kita Kutuskan Kita Sambung Lagi Jadi Kita Bisa Membuat Objek Apapun Yang Kita Sukai Dari Pentul Ini Ya Sudah Mulai Jadi Tinggal Kita Buat Bagian Bawahnya Ya Ini Jelek Teman-teman Cuman Ini Sekedar Contoh Aja Nanti Teman-teman Bisa Berkreasi Lebih Keren Lagi Langsung Jadi Teman-teman Teman-teman Bisa Lihat Jadi Dengan Pentul Teman-teman Sudah Bisa Membuat Objek Apapun Teman-teman Membuat Logo Teman-teman Mau buat ID Card Teman-teman Mau buat Apa namanya Brosur Dengan Pentul Itu Bisa Teman-teman Tinggal Buat Kreasi Kreasi Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Pelajaran Kita Sampai Di Pentul Mungkin Nanti Untuk Selanjutnya Kita Lanjut Di Part 2 Nanti Kita Lanjut Di Part 2 Oke Terima Kasih Yang Sudah Nonton Video Ini Bagi Yang Sudah Nonton Yang Menyukai Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Jangan Lupa Juga Dibagikan Ke Teman-teman Lainnya Yang Mau Belajar Desain Dibagikan Ke Grup-grup Kalian Kemanapun Kalian Bagikan Gak Apa-apa Bagikan Aja Biar Bukan Hanya Kalian Tahu Tapi Teman-teman Kalian Juga Tahu Bagaimana Cara Menggunakan Adobe Illustrator Dan Kita Sama-sama Menjadi Desainer Desainer Oke Terima kasih Bagi yang sudah subscribe Bagi yang sudah like Sampai jumpa Di video Part 2 Sampai jumpa